Omilu ini kayaknya gak mungkin tanpa polemik. Nah kalau yang kita amati di media sosial misalnya, sekarang muncul polemik soal petugas partai. Pak Andika, liatnya seperti apa? Kalau petugas ya, bagi saya mbak ya, bagi saya. Seperti misalnya kita semua nih, bukan kita ya, maksudnya pegawai negeri, TNI, Polri, semua yang bekerja untuk pemerintah, itu kan civil servant. Maksudnya bahasa aslinya mbak ya. Bahasa disananya itu civil servant, berarti juga pelayan. Servant itu kan pelayan, walaupun pelayan dari masyarakat, pelayan dari misalnya pemerintahan dan seterusnya. Jadi menurut saya, itu memang kodrat. Kita sebagai, apa, sebagai misalnya pejabat mbak ya, kita sebagai pelayan masyarakat. Dalam, kami kita juga mungkin bagian dari partai ya, kita juga merupakan pelayan menerima mandat yang memang sudah diputuskan oleh partai atau oleh organisasi apapun. Di mana kita, termasuk di dalamnya. Dan sikap untuk patuh, itu kan dibutuhkan mbak. Negara yang maju, bagi saya, adalah negara yang cukup keras. Di situ ada disiplin. Mbak lihat negara-negara yang maju, di situ pasti kelihatan disiplinnya. Disiplin berarti kan kemauan dan kesedihan kita untuk mematuhi perintah. Walaupun perintah itu macam-macam bentuknya. Ada dari konstitusi dan seterusnya sampai dengan level yang terrendah lah. Tapi itu semua perintah. Dan itu semua dibuat oleh penyelenggara negara. Itu kan dalam rangka untuk membuat jalannya pemerintahan sesuai dengan rencana. Tapi konteks yang tidak boleh dilepaskan, melayaniin ke rakyat ya ujungnya? Oh iya, melayani dari kepentingan organisasi. Di mana kita misalnya menjadi bagian dari, atau dari pemerintah, atau apapun juga. Jadi bagi saya, kita harus memiliki disiplin, kepatuhan terhadap order. Bicara soal pemimpin, karena tadi kita bicara soal mencari pemimpin nanti di, Pemilu, Pak Andika kan terakhir ziarah ke makam Bung Karno 21 Juni ya. Saya lihat itu. Nah kalau Pak Andika melihat sosok presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, seperti apa? Iya, satu, ibu saya kan dari Blitar, mbak ya. Jadi sejak kecil dulu, saya itu udah sering dengar. Walaupun saya sendiri belum pernah melihat waktu itu. Tapi cerita itu banyak sekali. Karena bukan dari ibu saya saja, dari nenek saya, kakek saya, dari Paman. Kemudian dari Bibi dan banyaklah, selalu. Nah tadi, kalau kita bicara di awal kan menegakkan kedaulatan. Di situ juga banyak yang saya kagumi. Karena apa? Bayangkan dulu, tahun awal-awal itulah. Bagaimana beliau sebagai presiden, kemudian berusaha untuk mengemban tugas tahun jawab yang diberikan oleh negara, oleh masyarakat Indonesia. Menegakkan kedaulatan. Dan bahkan beliau kan yang termasuk sebagai proklamator ya. Yang kemudian mendeklarasikan atau memproklamasikan kemerdekaan kita. Jadi dengan uang yang secara nominal jauh dari sekarang, bisa. Bisa, karena apa? Ya itu tadi. Itu pun yang saya yakini. Ini contoh bagus yang dilakukan oleh beliau. Jadi apapun yang beliau punya, yang diberikan oleh negara saat itu, Ya beliau harus bisa make the best of it. Yang secara nominal jauh lebih kecil. Kok bisa? Nah dimerangkul teman-teman. Iya. Walaupun ada masanya ya. Iya betul. Ada teman dari kanan, ada teman dari kiri. Tetapi bisa. Jadi kita tuh bisa kok menegakkan kedaulatan dengan apa yang kita punya. Betul. Bukan berarti sendirian. Ya kita harus merangkul teman-teman kita. Bersama. Sama seperti yang dilakukan oleh Bung Karno dulu. Gitu loh Pak. Dan luar biasa loh. Tanpa anggaran pertahanan yang besar, Beliau bisa dapat alutsista-alutsista yang sangat proven. Yang spesial, pertama ziarah kemakam Bung Karno. Yang kedua, video call dengan Presiden kelima RI, Ibu Megawati Sekarna Putri. Boleh cerita Pak Andika soal itu? Seberapa dekat dengan Ibu Megawati? Apa saja yang dibahas? Saya mau dengar langsung. Mumpung ketemukan Pak Andika, boleh ya saya tanya? Saya kan duduk di sebelah Mas Romi. Mas Romi itu putranya Bu Rahmawati. Almarhum ya. Dan beliau juga ada posisi di DPP. Nah itu juga kebetulan ketemu di sana. Kita nggak janjian dengan Mas Romi, dengan adiknya Mas Dade. Nah jadi pada saat kita mulai nyekar itu, beliau paling ujung dekat Nissan, kemudian saya, istri saya, terus Mas Dade, kalau nggak salah dengan istrinya. Tahu-tahu begitu kita mau mulai, oh tunggu-tahu ada video call nih, dari beliau nyebutnya Mumu. Ibu, Ibu Mega, sebetulan Ibu Mega. Ya begitu video call, kita nggak mungkin nggak menyapa. Jadi kita juga menyapa, Mas Romi pun juga nunjukin videonya atau handphonenya diarahkan ke kita, ke Mas Jarot yang ada di seberang saya. Ya itulah. Jadi bener-bener kebetulan. Kebetulan, tapi ada sekalian pesan nggak dari Bu Mega, Pak Andika? Kalau itu rahasia, Mbak. Ada tapi rahasia, oke masih rahasia. Tapi yang tampaknya setengah rahasia nih, karena Mbak Puan sudah menyampaikan di muka umum, Pak Andika ini masuk salah satu kandidat tim pemenangannya, Mas Ganjar, Baca Pressepeda IP. Itu gimana? Ya terus terangkan belum dibicarakan, Mbak. Tapi kalau saya, saya siap. Iya bener ya, Mbak. Saya siap, Pak Andika. Pak Andika siap ya kalau disunjukkan jadi ketua tim pemenangan? Siap. Apapun lah. Lebih siap jadi ketua tim pemenangan atau bakal cawapres? Karena masuk juga. Pak Andika banyak dibicarakan kalau soal politik 2024 ini. Intinya Mbak, saya kan nggak mungkin lah minta. Nggak loh Mbak. Nggak mungkin lah saya minta. Karena apa? Saya siapa sih. Tapi kalau saya dipercaya, saya siap melaksanakan. Saya terima kasih atas kepercayaan apapun. Saya siap melaksanakan. Makanya nggak ada pilihan, Mbak. Saya bener-bener nggak akan milih itu. Apapun yang ditugaskan, saya siap. Kalau Mbak Puan saat menyampaikan tadi itu, bertemu kami, teman-teman media, ditanya, Pak Andika ini sudah masuk PDIP belum? Kata Mbak Puan, tanya aja langsung ke Pak Andikanya, udah punya KTA atau belum? Nah saya tanyakan ke Pak Andika, udah punya atau belum? Saya terus terang belum bisa ngomong, Mbak. Masih rahasia juga yang ini? Ya karena memang dalam komunisi kami ada yang tadi, ada yang belum boleh saya sampaikan sekarang. Iya. Karena yang berhak bukan saya, Mbak. Gitu loh, Mbak. Tapi Pak Andika ditempatkan dimanapun, bertugas apapun di pemilih 2024 ini, siap? Siap. 100 persen. 100 persen. Karena bagi saya, yang saya sampaikan tadi, Mbak. Iya. Siapapun yang menang, pemenangnya kita semua kok, masyarakat Indonesia. Jadi apa yang bisa saya bantu, yang mungkin bagi mereka yang memberikan tugas saya ada pada saya, saya siap. Pak Andika siap, dan tadi juga siapapun yang menang nanti, salah satu PR besarnya adalah kesejahteraan. Nah, bicara kesejahteraan, Pak Andika saat menjabat sebagai Panglima ini kan concern sekali terhadap kesejahteraan. Prajurit, kita akan bahas.